Para pedagang yang mendapatkan jata kios di Pasar Kolpajung Pamekasan bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Pamekasan karena bisa mendapatkan kios yang lebih layak. Sejumlah pedagang yang sementara berjualan di tempat penampungan sementara atau lapangan koel sangat bahagia dan bersyukur karena telah mendapatkan kios di Pasar Kolpajung Pamekasan yang telah selesai dibangun pada saat ini. Kegembiran terpancar dari mereka karena pedagang ini sebelumnya berjualan di luar pasar. Saat ini sudah mendapatkan kios di dalam pasar. Mereka menilai pembangunan pasar ini sangat layak karena lebih aman, nyaman, dan tidak becek. Mereka berharap jualannya nanti lebih laku dan banyak pengunjungnya ke Pasar Kolpajung. Mereka nantinya akan dipindahkan oleh pihak pemerintah Pamekasan ke Pasar Kolpajung secara bertahap sesuai zonasi. Alhamdulillah bahagia, senang terus sekarang fasilitasnya di sana di Pasar Kolpajung sangat baik. Serba lengkap lah Alhamdulillah banyak apa. Pokoknya terima kasih banyak Bapak Bupati, Pak Desperindak, Pemerintah. Terima kasih banyak sudah memberi tempat yang lebih baik, lebih bagus, terus ketimbang di Pasar Kuil. Sebelumnya saya dapat kayak lampak itu di Pasar, di pinggir terotoar. Sekarang Alhamdulillah saya dapat toko di atas, enak, lebih bagus lah tempatnya di sana. Alhamdulillah saya sangat bangga kepada Bapak Bupati, termasuk Desperindak yang telah memberikan fasilitas yang terbaik untuk saya. Sebab saya dulu kaki lima di pinggir tuku itu, sekarang Alhamdulillah dikasih tuku sama Bapak Bupati, termasuk Desperindak, demi tanpa uang 1%. Itu menurut saya. Yang kedua kalinya, karena saya dengar informasi bahwa setiap bulannya kena 180 permohonan, maaf saja permohonan, dikurangi. Karena saya kaki lima agaknya kurang mampu, karena asalnya 180 katanya. Untuk pembayaran? Nah, tiap bulannya itu, kalau bisa. Karena permohonan, Alhamdulillah kepada Bapak Bupati, termasuk Desperindak, saya mengatakan terima kasih. Saya dari kaki lima diangkat menjadi sudah pembuji toko sekarang, bangga sebenarnya. Kabarnya, setelah semua pedagang menempati tempat pasar kolpajong atau sudah beroperasi, akan diresmikan oleh Presiden.